Sejumlah persiapan jelang mudik juga dilakukan di stasiun Senen Jakarta Pusat, bahkan sejumlah pemudik ada yang melakukan perjalanan jauh hari sebelum Hari Raya. Untuk mengetahui informasinya, sudah bergabung bersama kami, Clarissa Aradia. Halo Clarissa, bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen pada siang ini? Bekunci, dua minggu jelang adanya Hari Raya Idul Fitri. Saat ini di kawasan Pasar Senen atau di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah mulai dipadati oleh sejumlah pemudik ini. Seperti yang bisa Anda saksikan, di belakang saya merupakan antrian kepadatan dari para pemudik yang ingin pergi dengan tujuan ke Surabaya. Terkait dengan alasan para pemudik yang sudah mulai kembali ke kampung halamannya pada hari ini atau lebih awal sebelum dua minggu jelang adanya libur lebaran adalah karena mereka merasa akan ada penumpukan penumpang yang lebih ketimbang hari ini. Sementara itu mereka juga menyatakan bahwa harga tiket kereta dijual lebih murah pada dua minggu jelang adanya Hari Raya Idul Fitri ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari PT Kereta Api Indonesia memang pihak PT KAI telah menjual adanya tiket lebaran ini pada 90 hari atau 3 bulan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan terkait dengan antisipasi atau langkah antisipatif yang telah diambil oleh PT KAI dengan mengetahui akan adanya lonjakan penumpang yang signifikan pada tahun 2018 ini maka pihak PT KAI telah menyediakan tambahan kursi sebanyak 80 ribu kursi yang akan ditambahkan pada arus mudik dan arus balik pada tahun 2018 ini. Dan 20 ribu atau 80 ribu maksud kami, 80 ribu kursi ini akan ditambahkan pada tanggal 5 hingga 26 Juni 2018. Dan untuk sementara ini menurut informasi yang kami dapatkan terkait dengan tiket penjualan kursi sudah habis di tanggal 7 hingga 21 Juni 2018. Uci. Baik, terima kasih Kelarisa Aradi atas informasinya langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Baik, 3 hingga. Ber regulation.